Halo semuanya kembali lagi bersama saya di Mas Sulisjo di video GTA 5 Nah setelah sekian lama ya guys ya tidak berkonten-konten Akhirnya di video kali ini saya mau mengontrol lagi Dan di video kali ini ceritanya kita mau mengubah konsep motor on real Ada orang ini ceritanya minta tolong ke Bangkele XCR untuk diubah Ngubah konsep gitu guys yang awalnya dia komorot katanya mau diubah jadi Jogja style nah motornya itu adalah Honda Supra X125 atau biasa disebut KPH Kalau disini di Jogja terus ada juga lagi style ini KPH Jogja style gitu Jadi dia pakai ban kecil-kecil keser-keser nggak keser-keser sih modelin delosor Kayak gitu ya nanti pokoknya akan kita ubah ceritanya ya kan Kita ambil dulu versi komorotnya di rumahnya Habis itu kita bawa ke bengkel sini terus kita ganti Kita setting upgrade mesin dan lain-lain Baru kita kembalikan ke owner-nya atau yang punya lagi kira-kira seperti itu ya guys ya Dan ini saya sendirian langsung aja yuk Ini kan maper ya Kayak ya sibuk guys mau nggak mau kan Terus ini juga kalau konten rame-rame itu kadang saya tuh sungkan gitu Kayak ngatur-ngatur orang-orang gitu ya kan Apalagi banyak-banyak orang gitu Kayak sungkan gitu mending ngalir aja gitu Kalau ke konsep gini mending sendiri guys atau berdua Kok nggak sebanyak kayak touring Gitu-gitu lah pokoknya ayo Ambil dulu Ini tidak begitu jauh ya Saya sudah di Sherlock Sudah mengetahui rumahnya ada dimana seperti itu Bengkel Kesayangan lho Lho gede banget Jaring dipakai ya kan Mbak beda beberapa RT Masih satu kecamatan ini Enggak usah tertip ini Lampu lalu lintas bro Hajar Sebenarnya ini Di depan di kiri sih ini Deket real dia Koknya rumahnya di geng-geng ini sih Masa yang mana ini kali ya Truk TRS ini Yang masuk sini dia Kalau tidak salah Ah ini guys rumahnya gini Ada tendanya gitu katanya ya kan Ini masalah kemana anjir Kita cek dulu ya Gimana ini motornya Tapi Emang rumahnya begini ya Ini pabrik apa ini guys Engine Rebuild Wah ini bengkel juga nih Oh yes Oh ini kayaknya Anak derag nih guys Ini snap on racing Ini ada tenda disitu dia Yang mana Apakah ini rumahnya bro Kulauan 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 Apa gak ada yang nyawet guys Gimana orangnya ya Ini tuh depan apa Belakang sih Cepat Camping guys Tapi di dalam kayak Ada yang ngeplay musik ya ini Ini kah motornya Sabar Wah ini ibu ee Bu Putranya pun di Lah kan Putranya pun di bu Oke guys Setelah tadi ngobrol sama ibu ee Ternyata Anaknya baru keluar CUD katanya Jadi ini sudah disuruh bawa aja Gitu udah bilang Kalau ada yang mau ngambil Yaudah kita bawa ya guys ya Kita naikin ke Motor dulu Wah suaranya bro Ini sih Sudah berdosan ya ini harusnya bro Kita akan angkut dulu ke mobil nih guys Ini sendirian yuk Sudah penting ditawing aja Seperti itu sih Oke kita naikkan dulu Bisa dibuka gak sih Gak bisa Oke sudah naik yuk Seperti biasa Di GTA tanpa tali Aman Saya bisa menaikkan sendiri Ke mobil Seperti itu ya Kita langsung aja Bawa ke Bengkel SCR lagi guys Yuk Mundurnya kali ya Maju-jauh maju Penek enak maju Ternyata itu kita tuh Dari belakang rumahnya Yaitu bukan dari depan Pantus kayak aneh Wih Sekalilah kita lihat Kereta di GTA nih guys Keretanya bawa Kargo gitu Oh kita tuh Salah jalur ya Alah Main GTA 5 tahun Salah jalur tuh apa sih Kita langsung Keboot saja Ini tadi Budgetnya Ini akan limited Gak sekatanya Cuman yuk Gak usah mentok-mentok Gitu gantungnya Spare part yang masih Bisa dipakai Dipakai Begitu Terus bengkel SCR Itu dimana sih guys Kenapa Bisa nyasar ya Sih Gak hafal gini bro Oh harusnya tadi Belok kiri Bisa Fokus ngobrol Halo Ini tersampah Nah ini kanan Nah kita sampai ini SCR nih Bede banget ya Bagi yang mau Berkunjung Monggo guys Grandmacnya penyok Wah Nah ini Pak A Kemarin Pak A Sudah sampai Mari langsung kita Turunkan Habis itu kita eksekusi ya Sudah turun Langsung kita taruh di tempat Ini bekerja Nah disini Ini tak atasi DWW guys Bisa ini saya Ya kan Kita menunggu teman Atau bantuan Siapapun Ini nanti Yang pasti Yang adalah Bodi Yang tersisa Rencana saya ya Itu tinggal Spek board depan DASI Sama head Gitu ya Sisanya Diprotol ini semua Yang belakang Sayap Jok Nanti dipapas Ban ganti yang kecil-kecil Pelek ganti lebih kecil Shockbreaker diturunin Gitu-gitu ya Nanti untuk arm Dan lain-lain Kita lihat lah Cocoknya gimana Terus Yang pasti upgrade mesin Ini tidak Daily use lagi Kalau yang sekarang ini kan Masih harian touring Nici Tani Begitu ya Untuk yang nanti Kemungkinan Tidak bisa dibakai harian Seperti itu Ini ya Bekel nanti kita akan copot Shockbreaker Mungkin kita ganti ya Pokoknya kita akan bikin Depro guys Dan seperti biasa Di GTA Tidak bisa Ditampilkan Untuk proses Merubah Atau modifikasinya Oke Seperti itu Jadi Tunggu aja hasilnya Seperti itu guys Oke Setelah sekian lama guys Sekitar berapa ya Hampir 10 hari Saya mengerjakan motornya Sekarang sudah jadi Dan akan saya kasih lihat Ke kalian Nanti kita akan coba Setting-setting Terus Habis itu kita balikin Ke owner nya ya Kalau sudah fix Sesuai Yang dipengen Pemiliknya Seperti itu ya Kita langsung aja Lihat Unitnya Masih seperti Seperti banyak Penggel Nah ini hasilnya bro Hei KPH style ya Seperti Kata orang-orang Dan yang saya bilang Kemarin Yang tersisa Dari body Adalah Dasi depan Head Sama spek berdepan Bahkan yang bagian Belakang ini Dipotong Spek berbagian belakang Kita potong Terus Yang sayap Terus Bumper belakang Itu kita copot Bagelnya Juga kita copot Tersisa lampu aja Yang dibelakang Bahkan Di smoke hitam Jadi ini sudah Tidak Untuk Daily use Terus seperti yang saya bilang juga Suspensi kita turunkan Sebegitunya Ban kita ganti Yang kecil-kecil Pelek juga ganti Yang biru Jadi ini konsepnya Emang hitam biru Seperti Calipernya Masih dipakai Yang kemarin Disnya juga masih Harusnya itu Pakai kecil aja Lebih oke sih Dis yang Diameter kecil Terus ini ada Red Leo Kralpotnya Pakai red Leo Yang ujungnya Titanium Blue Anjir Biar senadalah Warnanya Begitu ya Carbu Oh ya ini Kemarin Tidak diubah ke injeksi Masih pakai Karburator Gitu ya Arm juga Masih utuh Shockbreaker Yang belakang Diganti Yang lebih pendek Sebeginya Tandari KPH Kan 34 Kalau gak salah Ini Pake yang 28 Kalau gak salah Begitu Nih Apalagi sih Oh ya Spek mesin Yang pasti Naik Rahasia Untuk ukurannya Nanti kita Coba lihat Lari ini Terus kalian simpulkan sendiri Begitu guys Underbone ya Yang pasti Masih Underbone Apalagi sih Udah ya Itu aja Oh ya Jok dipapas tuh Tipis Ini kalau mau Lebih Ini lagi Mungkin bagian bagasi Ini Diganti Kayak penyangga Gitu ya Kerangka aja Ini kan masih Kayak gini Atau Jogja style bro Oh ya Ini sama Headnya Batok kepalanya Ini ditururin Guys Ditururin ke bawah Gitu loh Ini kan Jadi lebih rendah Begitulah pokoknya Oke Mungkin langsung Aja kita Coba ya Masih stateran ya Tidak Tidak Diengkol Seperti itu Ayo Ini lebih Bencang dari Kemarin Soalnya Speknya udah Beda jauh Dari kemarin Nih Rante juga Diganti Kemarin Gold Ini ganti Kemarin Sudah kendor Seperti itu Ini nyobanya Dimana ya Ini tracknya Kurang panjang Ini bro Kayaknya Depan sini aja Gak apa-apa sih Suaranya Makin busy Seperti biasa Sun engine GTA 5 itu Minus ya Tidak seperti Di dunia nyata Tapi ini Ganteng ya Seperti ini Sampai geter Geter 3, 2, 1 BB1 ini Langsung Ngejet 3, 20 3, 20 Ya ini Upgrade Rasio Juga ya Wah kok Ngeletek Kok Ngeletek Kenapa ini Kok Kelotok Kelotok Bro Kok Kelotok 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 Ini udah 5 speed Transmisi Ini Coba lagi Tidak bikin manual Apa tadi ya Kelotok Kelotok Kelakson pun Masih Oke Lagi 3, 2, 1 BB1 ini Langsung Ngejet Bro BB3 4 Custom Panjang Banget 4 yang Paling Panjang Gila Tiga 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 Empat puluhan Ya Ini Kalau Track Panjang Kalau Berani Nyalinya Bisa Tembus Di atas 350 350 350 KMH Tapi Kalau Pendek Pendek Mungkin Untuk 200 Meter Speed 150 Dapet Kita tes Disini Dari Lampu Merah Ini Dari Sini Sampai Ke Depan Itu Puter Balian Depan Ayo Tiga Dua Satu Sampai Ini Lampu Merah Ini 240 Guys 245 SPT Eh Ngeletek Ini Ngeletek Eh Kayaknya Ada yang Salah Ini Guys Mesin Baru Naik Udah Klotok Klotok Sekali Lagi Coba Sampai Lampu Merah Pas Kita Star Berapa Ini Oke Tiga Dua Satu Oke 270 Star Ini Yang Depan Ini Kan Pusah Oh 330 Kenceng Banget Ini Tapi Penasaran Track Panjang Besok Track Panjang Kita Aduin Sama Honda Wave Gimana Benda Wave Thailand Ada Nih Kita SCR Bikin KPH Jogja Style Versus Wave Thailand Style Seperti Itu Tapi Ada Kloto Kloto Akan Saya Perbaiki Dulu Ya Nggak Tau Apa Mungkin Ini Akan Turun Mesin Lagi Pokoknya Kira Kira Seperti Ini Gambar Ini Ini Dulu Saya Ingat Beberapa Banyak Yang Request Mas KPH Jogja Style Akhirnya Baru Ada Mod Dan Available On Paletope Free Room Jadi Kalian Yang Pengen Main Udah Langsung Ini Aja Join Server Paletope Free Room Oke Dan Terima kasih Juga Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye